di dalam Quran Anda Allah laki-laki dan itu kita bisa buktikan dari ayat-ayat di dalam Quran Anda dimana Allah laki-laki silahkan ditunjukkan silahkan ditunjukkan dimana yang menurut Ibu Sofi di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa itu Allah laki-laki Assalamualaikum Wr Wb berjumpa lagi di channel saya apa kabar semua seperti biasa disini saya akan mendengarkan debat Islam dengan Kristen antara Umi Dini dengan Sofi Yatun bagaimana keseruan debatnya langsung aja kita dengarkan selamat menyaksikan Arumi dengan Umi Dini mengatakan tentang roh jadi kalau di dalam Alkitab kita yang namanya roh itu dari kata ruah yang artinya bisa berarti angin nah kenapa Allah disebut ruah di dalam Alkitab kita karena dia tidak mempunyai wujud jadi sama seperti angin dia bisa mengambil wujud apapun yang dia mau Allah itu di dalam Alkitab kita adalah makhluk dengan demensi tertinggi di dalam demensi 10 sehingga Allah di dalam Alkitab kita dia bisa mengambil rupa apa saja kalau kita lihat di dalam perjanjian lama dia bisa mengambil rupa Malak Yahweh atau Malekat dia bisa mengambil rupa manusia exactly kita akan tunjukkan ayatnya dia bisa mengambil rupa tumbuhan ketika dia menampakkan diri dikeluaran tiga kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala dia bisa mengambil rupa gumukan asap di kejadian 15 dia bisa mengambil rupa tiang awan dan tiang api dia bisa mengambil rupa hewan burung merpati makanya tadi yang dikatakan di Wahyu itu adalah penglihatan di dalam roh yang dikatakan anak domba yang bertantuk 7 kenapa? karena itu mempunyai magma jadi roh itu bisa mengambil rupa apa saja sebab itu yang disebut dengan Almighty atau Maha Kuasa sekarang saya mau bicara mengenai simple tadi sudah ditegaskan bahwa perbedaan antara teologi Islam dengan Kristen atau di dalam Alkitab kita bahwa di dalam Alkitab kita Allah itu mempunyai roh roh itu artinya hayat ilahi atau nafas ilahi di dalam Alkitab kita disebutkan the breath of God hembusan nafas Masmur 33 ayat 6 dikatakan tadi Umidhi sempat mengutip bahwa segala sesuatu diciptakan melalui firman bukan hanya firman di dalam Alkitab kita segala sesuatu itu diciptakan melalui firman dan hembusan nafas Allah atau roh Allah ya itu Masmur 33 ayat 6 jadi Tuhan menciptakan itu dengan dua kalau boleh dibilang adalah dengan dua atributnya ya dengan firmannya dan dengan rohnya itu jelas di dalam Alkitab kita nah roh itu adalah hayat ilahi nafas ilahi atau yang kita sebut dengan sumber hilahi nah apa yang membedakan kalau suatu benda itu tanpa roh arti dia benda mati nah ini yang kemarin kita bahas waktu itu dengan roh Christian ya di dalam ayat-ayat di Al-Quran bahwa kata ganti yang digunakan untuk Allah adalah ma yang artinya it ya benda sesuatu bukan meman jadi kalau meman itu adalah sesuatu living one sesuatu yang hidup nah maka kata ganti yang digunakan harusnya meman kalau Allah itu merupakan sesuatu yang hidup ya tapi ternyata kata gantinya adalah ma nah kalau di dalam Alkitab Allah itu memiliki roh karena dia disebutkan Bapak segala roh atau sumber kehidupan maka dikatakan segala sesuatu berasal dari Bapak ya Bapak segala roh artinya semua roh itu berasal dari dia nah ini perbedaan-perbedaan pemahaman kita di dalam siapa sih sebenarnya Allah di dalam Alkitab dengan Allah yang Anda pahami itu yang mau aku tegasin aja Om Idini oke terus kalau tadi kutip apa firman ya tapi firman udah dijelasin panjang lebar sama Dania jadi kalau di dalam Alkitab antara firman dengan berfirman itu memang kita bedakan ya firman itu bukan berarti terus menjadi gunung atau apa menjadi matahari dan sebagainya itu Allah berfirman gitu tetapi firman yang dimaksud di sini itu memang benar-benar jafar Elohim itu adalah hikmat ilahi kecerdasan ilahi yang ada di dalam diri Allah yang satu dengan Allah nah itu di dalam Alkitab kita itu mewujud seperti yang dikatakan di kejadian 3 ayat 8 dimana sang firman itu berjalan di dalam taman di Eden jadi sang firman ketika mereka mendengar firman Allah suara Allah itu dalam wujud dia mewujud dia bisa melangkah ya dalam rupa manusia di taman di Eden kemudian aku kasih dua contoh lagi kejadian 15 ayat 1 dimana datanglah firman Tuhan dafar Elohim itu kepada Abraham dalam rupa suatu penglihatan ya dalam penglihatan dan dia bisa menggandeng Abraham ini keluar kemudian yang terakhir saya kasih referensi 1 Samuel 3 ayat 21 ya dimana dalam suatu penglihatan Tuhan menampakkan diri kepada Samuel lewat perantaran firmannya ya jadi seperti itu Umi Dini jadi itulah perbedaan pemahaman mengenai firman dengan berfirman di dalam kekrisenan yang kita paham nah silahkan boleh dilanjutkan oke terima kasih ya Bu Sofi jadi begini tadi Umi sudah mengatakan ya sudah mengatakan Umi tidak tidak mengatakan apa yang dikatakan Bu Sofi bahkan Umi mengatakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah berawal dari firman berawal dari dafar begitu kan sama seperti apa yang Bu Sofi berusaha mengatakan bahwa yang yang benda mati itu adalah bukan itu tidak tidak bernyawa tidak hidup ya tapi yang Umi sebutkan adalah bahwa semua makhluk kalau Umi bicara semua makhluk artinya adalah yang hidup di muka bumi ini berawal dari firman jadi bukan hanya Yesus yang berawal dari firman di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran dikatakan kun faya kun jika Allah sudah berfirman sudah berkata maka akan terjadilah seperti itu kemudian mengenai Allah dapat berwujud seperti ciptaan begitu ini akan Umi ini juga bantah juga dengan ayat-ayat dari kita sendiri di dalam keluaran pasal 9 ayat 14 sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri terhadap pegawai-pegawainmu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini kemudian di satu raja pasal 8 ayat 23 lalu ia berkata ya Tuhan Allah Israel tidak ada tidak ada Allah seperti engkau di langit dan di atas bumi di atas dan di bawah bumi ya Allah Tuhan Israel tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas dan di bumi di bawah bumi engkau yang memelihara perjanjian yang kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu kemudian di Yesaya 46 ayat 5 kepada siapa kamu hendak menyamakan aku hendak membandingkan aku mengumpamakan aku sehingga aku sama itu pertanyaannya kemudian ada juga jangan melebar dulu satu lagi kemudian di Yesaya 46 ayat 9 ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak berbakala bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku ini aku ambil dari kitabnya teman-teman sendiri bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya apalagi menyerupai wujud manusia begitu kan seperti apa yang diajarkan di dalam Islam manusia itu tidak diperkenalkan berhayal pun tidak tidak diperkenalkan menghayal tentang seperti apa sih wujud Allah itu tidak dan jadi sangat-sangat berbeda kalau di dalam ajaran teman-teman bahwa Allah itu menyerupai wujud manusia bahwa Allah itu menemui siapa Musa secara nyata begitu kan dan ini terbantah dari isi kitab perjanjian lama sendiri bahwa disini tadi umus sudah bacakan ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk jelaskan oke silahkan jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu memang mengatakan Allah itu tidak ada yang menyerupai dia betul mengatakan Allah itu manusia itu kan datang menyerupai wujud manusia umidini jangan diselah dulu ya biarkan dulu Ibu Shopee oke silahkan Ibu Shopee dalam Alkitab kita tidak ada yang mengatakan Allah itu wujudnya harus begini tidak bisa kenapa karena dia tidak punya wujud tadi sudah dijelaskan kenapa dia disebut ruah itu dia tidak punya wujud jadi kalau makanya dikatakan tadi Allah itu bisa bisa masuk di dalam dimensi yang lebih rendah bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya kalau aku jelasin ini agak-agak lebih ribet begini kalau kita bicara prinsip demensi di dalam Quran Anda yang Anda sebut sebagai ruah makodes atau malaikat jibril itu datang kepada Maryam dalam rupa laki-laki yang sempurna sebentar Ibu Shopee jangan lupa tentang Allah dulu ini omid sebentar ini kan kita lagi membahas Allah ajak omid ini loh bagaimana ini kok kalau aku lagi jelasin sebentar omid ini momennya nggak ada waktunya ini biar gue jelasin dulu lanjutkan ibu Shopee lanjutkan lanjutkan jadi yang dikatakan tidak ada yang sama seperti Allah memang iya tidak ada yang sama seperti Allah mana mungkin aku nggak bisa berubah jadi kucing aku tidak bisa mengambil wujud makhluk di bawahku nah ini yang namanya prinsip demensi manusia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi malekat apalagi menjadi Allah tetapi makhluk dengan demensi di atas kita itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan demensi bawahnya ini aku udah jelasin dalam video pengajaran aku nah Allah kalau di dalam Quran Anda mereka Jibril saja bisa kadang-kadang menjadi dahiyah Al-Kabi Al-Kabi di dalam hadis Anda Jibril sebagai yang Anda percaya roh kudus roh itu bisa menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna apalagi Tuhan Tuhan kita itu bisa menjadi apa saja makanya di dalam Quran Anda ketika menampakkan diri kepada Musa Allah menjadi pohon di situ ya dikatakan Allah berseru di dalam pohon kalau seperti itu lalu lalu siapa apa cuma suaranya atau seperti apa tapi kalau di dalam Alkitab itu jelas Allah itu bisa menjadi apa saja dia tidak punya wujud dan dia bisa mengambil atau menjelma menjadi makhluk dan demensi yang lebih rendah ini jelas di dalam Alkitab kita kejadian 18 di mana Yahweh itu sendiri duduk makan bersama Abraham menampakkan dalam rupa manusia bahkan di dalam kisah Yaakub ya bergulat dengan manusia Allah makanya dia digantikan namamu bukan lagi Yaakub melainkan Israel karena kamu bergumul atau bergulat dengan manusia dan Allah dan kamu menang makanya namanya Israel jadi di dalam Alkitab kita bukan kita menyatakan Allah itu sama seperti manusia Allah sama sekali tidak sama tapi yang kita maksud di sini bukan rupanya Umi Dini gitu loh makanya ketika Tuhan berkata marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita yang kita pahami di sini oh berarti Tuhan punya idung Tuhan punya mata seperti kita karena di kejadian 1 ayat 26 jelas ya Allahnya orang Kristen Allahnya orang Yahudi berkata marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita itu jelas nah jadi Allah itu Allah itu mengambil rupa jadi gini Allah itu bisa mengambil rupa apa saja ketika dia menampakkan diri kepada manusia kadang-kadang dia menampakkan diri dan rupa malaikat ya itu udah kita tunjukin berkalikan nanti kita bahas mengapa utusan ini disebut juga Allah ya itu nanti yang saya bahas dulu adalah mengenai roh nih bahwa roh di dalam pengertian Alkitab itu bisa mewujud menjadi apa saja gitu loh karena dia roh nah kalau tadi umid ini mengambil mengambil ayat-ayat mengatakan Allah tidak tidak serupa dengan apapun betul ya Allah itu tidak ada yang bisa menyamai dia gak ada yang seperti Tuhan nah kenapa dia disebut maha kuasa karena dia sebagai makhluk dengan demensi tertinggi dia bisa menjelma menjadi apa saja dan dia bisa menjadi berapa saja makanya kalau Anda dialog dengan Yahudi Anda dia akan mengatakan Allah itu ensof makanya menggunakan kata jama' di dalam Elohim kenapa karena dia tidak tidak bisa dihitung jadi 6 dimensi di atas kita yang kita sebut dengan hyperdimension itu gak bisa dihitung itu namanya dimensi roh roh itu tidak terbatas ruang dan waktu nah tadi saya sudah tunjukkan apakah Allah bisa menjelma menjadi apa saja di alam Alkitab kita jelas di dalam Quran Anda jelas ya Jibril bisa menjelma kadang-kadang menjadi dahya al-kalbi ya kadang-kadang menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna ketika dia bertemu dengan Maryam jelas makhluk menjadi dimensi lebih tinggi jadi makhluk dengan dimensi di bawahnya oke itu adalah Jibril sebentar ya itu adalah Jibril tetapi Umi disini tidak mengambil referensi dari mana-mana ini Umi yang ambil referensi dari perjanjian lama ini dari perjanjian lama yang mungkin dari kitabnya Yahudi ya disini sudah sangat jelas tetapi kenapa tadi ada Allah yang disamakan dengan Allah itu adalah gunung batu Allah itu adalah api tiang api begitu kan apa tiang awan nah ini justru ini yang sangat bertentangan bertentangan dengan kitab-kitab yang ada dikeluaran setelah saja Yesaya tadi begitu gini-gini Umi disini ketika kita mengatakan Allah sebagai roh itu dia dapat menampakkan diri atau mewujudkan dirinya dalam rupa apa saja bukan kita menyamakan oh berarti gunung batu itu Allah bukan dia bisa mengambil rupa mudeng ya bukan berarti gunung batu itu adalah kalau di dalam akitab kita Allah itu adalah terang Allah itu adalah api yang menghanguskan Allah itu segala-galanya dalam segala-galanya jadi semua esensi di alam semesta ini ditarik dari dia jadi kalau Umid ini mau belajar mengenai Yahudian yang namanya Yesus disebut firman Aleh dan Taf atau Alfa dan Omega segala sesuatu itu diciptakan dari kombinasi huruf-huruf ini dari kalam loh ini karena Yesus itu merupakan firmannya Allah itu sendiri yang sudah sejak kekal ketika segala sesuatu diciptakan itu didapat dari kombinasi ditarik dari esensinya Allah maka ketika di kejadian 1 ayat 2.6 di dalam Alkitab kita dikatakan marilah kita menjadikan manusia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita yang keluar itu maskulin dan feminim laki-laki dan perempuan maka di dalam Alkitab kita jelas Allah itu tidak bergender dia bukan laki-laki bukan perempuan betul itu ketika di dalam Quran Anda Allah laki-laki dan itu kita bisa buktikan dari ayat-ayat di dalam Quran Anda dimana Allah laki-laki silahkan ditunjukkan silahkan ditunjukkan dimana yang menurut Ibu Sofi di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa itu Allah laki-laki bahkan sudah Umi katakan tadi umat Islam tidak sangat tidak diperbolehkan menghayal atau mengimajinasikan wujud Allah itu seperti apa seperti manusia seperti tiang awan seperti gunung tidak apalagi mengenai masalah gender tidak ada Quran menyebutkan jendernya Allah oke ketika wah Bu Sofiah ini membaca tafsir dimana ini kalau di dalam Al-Quran kalau Allah itu adalah laki itu sama aja dengan memfitnah kita ya kita mengatakan Allah adalah gunung batu kita Allah adalah gembala kita di dalam gambaran orang Kristen kita tidak memandang Allah ya terus sebuah gunung seperti itu ada gunung batu untuk Allah kita bukan Allah itu di dalam Al-Quran kita ini ya kalau saya boleh bilang ya di dalam Al-Quran kita Allah itu menyebut dirinya sebagai Bapak dia menyebut dirinya sebagai Ibu dia menyebut dirinya sebagai kekasih kita dia menyebut dirinya sebagai suami kita dia menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki kenapa? karena Allah itu adalah segala galanya di dalam segala galanya makanya dia berkata ketika Musa berkata siapa namamu di keluaran tiga Allah berkata aku adalah aku artinya I will be what I will be artinya aku akan menjadi apapun yang aku inginkan ever I want I can itu maksudnya jadi eh yeh asyar eh yeh atau I will be what I will be itu artinya aku dapat menjadi apa saja yang aku inginkan bukan berarti dia sama gak ada yang sama gue gak bisa menjadi apa saja yang aku inginkan aku tidak maha kuasa nah kemudian kalau tadi tadi dikatakan kalau di dalam Islam ini perbedaannya ya Islam kan mempercayai Allah itu di atas arsi ya tapi di dalam Alkitab tidak demikian Om Midini Allah itu disebut Bapak yang ada di surga dia bersemayam di in the high and lock in place artinya di tempat tinggi dan kekekalan tapi Allah disebut juga Immanuel Allah yang bersama kita jadi Allah itu sekarang ada di sini omnipresent tetapi Allah juga disebut Allah yang di dalam kita jadi bagi iman Kristen yang namanya perwujudan Allah itu bukan terus hanya ada bisa satu kemudian di atas tahtanya dan terpisah dari kita enggak di dalam teologi kekristenan di dalam teologi Yahudi Allah itu Allah yang ada di surga Mbak Sofya itu sebentar jangan mengkaitkan dengan Yahudi karena sudah jelas Yahudi itu menolak tentang Yesus itu bahkan di dalam di dalam keyakuan Yahudi Yesus itu yang nyala tokoh fiktif Yahudi sudah sudah sangat jelas Umi Dini jadi mungkin sangat jelas mungkin Umi Dini hanya gini tidak ada orang Yahudi yang bertentangan dengan kekristenan ya karena kekristenan itu sebentar ya saya mau jelaskan kalau penulis sebentar jangan diselah dulu sebentar yang satu satu misal satu satu ya aku jelaskan ya jadi kalau Umi Dini mengatakan Yahudi bertentangan dengan Kristen itu bohong besar ya sekarang ada banyak sebentar itu kata Yahudi yang sekarang disini gitu kenapa aku bisa mengatakan demikian semua murid Yesus adalah orang Yahudi semua penulis akitab perjanjian perjanjian baru perjanjian adalah orang Yahudi jadi perjanjian baru dari Matius sampai Wayu itu bukan orang Indonesia bukan orang Malaysia bukan orang yang nulis itu orang Yahudi jadi kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan ya dan tidak mengaku salah besar kekristenan itu berasal dari Yahudi bahkan kekristenan itu selama 160 tahun pada waktu itu sebelum ada pemberontakan Barkoba pada waktu itu itu ibadahnya di sinagog di dalam ibadah satu atap dengan tempat ibadah orang Yahudi kekristenan itu disebut mazab Yahudi sama seperti Farisi Saduki Esenel ya kita disebut jalan Tuhan sektor jalan Tuhan salah satu sektor daripada mazab Yahudi jadi tidak benar kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan dengan kekristenan kekristenan itu akarnya Yahudi oke penyitaan debaters itulah tadi debat antar Umi Dini dengan Sofiatun ya bagaimana disini Ibu Sofiatun boleh dikata dia mempitna kita ya karena dia bilang di dalam Al-Quran itu ada taksir yang bilang kalau Allah itu adalah laki-laki ya oke sekian dulu dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum